Setelah sempat ditahan di Polda, Bengkulu, penyidik KPK Novel Baswedan telah kembali ke Jakarta. Protes keras pun dilayangkan kuasa hukum Novel atas apa yang dialami Novel Baswedan. Setelah tiba dari Bengkulu, Jumat siang, Novel sudah kembali ke kantor KPK. Novel kembali ke Jakarta atas adanya upaya penangguhan yang dilakukan. Kuasa hukum Novel memprotes tindakan penahanan yang dilakukan, padahal seharusnya Novel menjalani pelimpahan berkas perkara. Melakukan kami protes besar bahwa penyidik melakukan pelanggaran hukum yang sangat serius. Anda tahu kalau pelimpahan berkas berarti wawah-wenangnya adalah dikejaksaan. Tetapi yang terjadi adalah dia justru melakukan kejaksaan penahanan. Oleh karena menurut saya ini adalah upaya-upaya penculikan yang dilakukan oleh baris krim. Nah ini dihentikan. Saya takut gini, ada orang yang bermain yang faktanya kan Novel Baswedan itu ditahan ditetapkan tersangka, ketiga saudara Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka.